Sebuah kesempatan yang baik menjadi seorang guru pedalaman, itulah yang Bobi rasakan. Hari-harinya tak pernah sepi, dan inilah melekat-melekat kecil yang setia menemaniya setiap hari. Waisani merupakan kampung di mana ia ditempatkan untuk mengabdi dan mengajar. Datang sebagai pengajar, ia cukup kaget ketika melihat adik-adik ini masih banyak yang belum bisa membaca, bahkan mengenal huruf. Setahun sudah ia mengajar di sana. Mengajar baca tulis kepada adik-adik ini, memberi kesan yang begitu hangat kepadanya. Ada anak yang super malu sekali, ada yang sangat antusias, dan ada yang setiap pagi datang mengetuk pintu untuk belajar. Ya, itulah anak-anak di pedalaman. Tinggal dan hidup sederhana, namun punya kehidupan bermakna dan sungguh menginspirasi. Tidak hanya dikenal sebagai tempat penikmat senja, kini ia sungguh merasakan penikmat senyum dari mereka. Senyum yang tulus dan penuh harapan, senyum yang membuat ia pun ikut tersenyum membuatnya yakin. Inilah alasan mengapa ia berada di pedalaman. Sejak masa pandemi corona, ia pun hadir ke rumah anak-anak untuk mengajar. Bersama rekannya, buku dan papan tulis pun dibawa sebagai bekal mengajar. Perjalanan dilanjutkan dengan kapal kecil untuk bisa sampai ke rumah adik kami yang bernama Angkus. Katanya saya emangnya terlalu kecil, jadi harus ekstra hati-hati. Agus merupakan anak yang tinggal di kampung sebelah. Beginilah Bobby dan rekannya saat mengejar Agus untuk bisa membaca. Sebagai tenaga pengajar, ia berharap meski tinggal berada jauh di pulau terpencil, adik-adik ini bisa mengejar ketertinggalannya dan bisa hidup dengan lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pendidikan bagi anak-anak yang berada di kampung Waisani, Papua. Helping people live a better life. Terima kasih. Terima kasih.